Hai pekerjaan nih gue coba cari 3 dek woi ini dia ketemu kayaknya cocok deh sama gue oke CV-nya udah beres gua kirim gue cek dulu dah hasil yang kemarin wih gua keterima asyik selamat pagi untuk teman-teman ketiga terima kasih sudah mau temanku datang ke simpanan hari ini untuk teman psikotest untuk pemerjaan psikotest serah selamat jatuh ini ini kerjakan ya semuanya kami semuanya udah mengikuti psikotest ini untuk informasi selanjutnya akan diberitakan melalui email ya terima kasih selamat pagi kita mulai aja interviewnya ya untuk Marcel boleh gak kamu ceritain tentang diri kamu sendiri selamat siang Bu Klerin dan Bu Maria terima kasih waktunya di sesi wawancara ini pada hari ini sebelumnya perkenalkan nama saya Marcelus Krishna Wibowo saya berumur 23 tahun dan saya lulusan 1 administrasi bisnis dari Universitas Katolik Parahayangan selama kuliah saya berorganisasi salah satunya adalah di badan eksekutif mahasiswa sebagai ketua umumnya dan setelah saya lulus saya bekerja di Vindes Corporation selama mungkin 6 bulan lalu setelah internship saya mendaftar di sini saya menyukai dengan sistem kinerja sebagai tim karena menurut saya sistem kinerja sebagai tim bisa mendapatkan ide-ide yang cemerlang serta di brainstorming kita juga bisa menemukan ide-ide yang terbaik buat Marsya bisa tolong ceritain tentang diri kamu dulu enggak selamat siang terima kasih atas kesempatan ini nama saya Marsha Ralia saya lahir 7 Maret tahun 2000 saya mengambil pendidikan di Universitas Katolik Parahayangan dengan jurusan administrasi bisnis sewaktu kuliah saya magang di perusahaan L'Oreal selama 6 bulan dan sedangkan di kuliah saya menjadi kepala Departan Media di BEM oke selanjutnya nih Marsha aku mau nanyain soal apa sih yang menjadi kelebihan sama kekurangannya kamu bisa tolong diceritain gitu? baik untuk kekurangan saya sendiri saya merupakan orang yang perfeksionis namun untuk mengatasi hal tersebut saya memahami diri saya sendiri untuk lebih tahu apa yang saya bisa lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan serta saya merupakan orang yang pelupa namun untuk mengatasi hal tersebut saya memiliki catatan pribadi atau terlebih tugas-tugas untuk apa yang harus saya kerjakan untuk hari ini atau mendatang untuk Marsha boleh gak kamu ceritain tentang kelebihan dan kekurangan kamu? karena kan menurut DCT kamu ada sudah menuliskan beberapa kekurangan dan kelebihan kamu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa? untuk kelebihan saya mampu dirajak pekerja sama dan ingin mempelajari hal yang baru dan untuk kekurangannya saya gampang kecewa dengan diri saya sendiri dan kurang sabaran oke, Marsha apa yang membuat kamu tertarik untuk melanggar di posisi ini? saya merasa cocok dengan posisi ini karena di digital marketing saya dapat mengasah diri saya lebih baik ke depannya juga di posisi digital marketing saya merasa bahwa keterampilan dan pengalaman saya bisa berguna pada posisi digital marketing nah disini aku mau nanya lagi apa sih yang kamu ketahui soal perusahaan kami ini? bisa coba dijelasin? yang saya ketahui tentang perusahaan ini merupakan pojok berbagi pojok berbagi adalah perusahaan yang bertujuan atau memiliki visi dan misi untuk membantu kesejahteraan masyarakat perusahaan ini bisa dijalankan oleh kelompok atau organisasi yang peduli tentang kesejahteraan masyarakat sekitar pojok berbagi adalah perusahaan di bidang sosial yang memfasilitasi kegiatan untuk masyarakat yang membutuhkan oke Marsha kira-kira kenapa kami harus menerima kamu di perusahaan kami? menurut saya saya pantas diterima di perusahaan ini karena saya memiliki persyaratan yang mengeluhi perusahaan ini dan memiliki pengalaman yang sama dalam bidang ini juga oke ini pertanyaan terakhir buat kamu Marsha kira-kira kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan jika kami menerima kamu? untuk kontribusi yang bisa saya lakukan saya bisa membantu perusahaan dalam menjangkau pasar yang lebih luas lagi serta meningkatkan penjualan pada perusahaan ini oke Marsha ini pertanyaan terakhir buat kamu gimana sih cara kamu menghadapi stres dan pekanan pekerjaan kira-kira nanti caranya kamu menghandle stres itu gimana? coba diceritainya buat kita biasanya sih saya menghadapi stresnya dengan cara healing ya atau enggak biasanya liburan gitu me-time juga bisa nyalon terus ya gitu-gitu deh oke terima kasih untuk kehadirannya dalam wawancara hari ini wawancara kita sudah selesai untuk informasi selanjutnya nanti akan diberikan melalui email terima kasih terima kasih kepada Bu Klerian dan Bu Maria atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya hari ini sekian dan terima kasih terima kasih untuk kesempatan wawancaranya yang diberikan kepada saya di mana kemarin hasil wawancaranya ya sih hari ini gue dapet balasan dari perusahaannya cuma gue belum mengecek sebentar ya gue cek dulu bukak tribu bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati